Halo, berjumpa kembali dengan saya, Bahyu Dinur Di video kali ini, saya ingin mengajarkan bagaimana cara nanti dan mendesain template bawaan dari vlogger Oke, sebelumnya saya buka dulu Buka Facebook dulu ya, kita lihat dulu, mungkin materinya apa-apa saja yang ada di workshop kita Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa materi untuk yang ini adalah lanjutan ya Sudah disini, ini ada komentar dari Hana, kemudian Notika ya Kemudian untuk yang kemarin, sudah kita lihat, ada komentar-komentar di beberapa teman kita Nah ini ya, kita bagi guru yang sudah membuat vlog dari materi yang sebelumnya Jadi saya minta untuk men-share vlognya dengan judul dan alamat URL ya Mungkin ada komentarnya disini, ya, disini ada Pejok, Muna ya Mungkin ini mata pelajaran Bahasa Jaskes ya, kita lihat Kemudian kita lihat komentar yang lain Ini ada dari guru, dari Muhammad Ah Hidayat Matematika Kemudian ada Pamung Bidik, Pamung Guru, SD ya Kemudian ada Dunia, Ui, Talent, dan lain sebagainya Nah ini, salah mungkin ya Ya, ini adalah tampilan dari vlog Yang mungkin sudah dibuat sebelumnya Nah mungkin ini belajar mengajar dua-dua ya, mungkin ini sudah bisa ya sebelumnya Kemudian ini ada mungkin tampilan vlog yang lain Kemudian ada ini ya, saya bugar, itu sehat dengan alamat Ya, oke untuk materi kita Yaitu untuk mengganti dan mendesain template bawaan blogger ya Terlebih dahulu kita harus login ya Atau harus masuk ke blog kita Bisa saja kita Ini untuk masukkan alamat URL-nya Kita masukkan saja Untuk login Kita masukkan blogger Blogger.com Kalau sudah enter Biasanya pertama kali Kalau kita mau login Dan sudah kita membuat blog Di samping kanan atas Di sini ada tie-in Silahkan klik tie-in Untuk masuk ke blog kita Nah, di sini ada Channel kita Kemudian masukkan sandi Ya, tinggal berikutnya Ya, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard ya Nah, untuk ini Ini disebut dengan dashboard ya Tampilan untuk mengedit blog kita Untuk perkenalan dulu ya Di samping Di samping Kiri Nah, di sini ada Postingan Di sini masih Postingannya masih kosong ya Jadi belum ada Nanti kita Sampai ke materi itu Kemudian ini adalah Statistik blog Seberapa sering kita Online Ya Seberapa sering orang Melihat blog kita Kemudian nanti Di sini ada komentar Kalau ada komentar Biasanya di sini akan muncul Kemudian ada kampanye Ya Kampanye ini biasanya untuk iklan ya Kemudian nanti ada halaman Atau laman Halaman ini biasanya Digunakan untuk membuat Profil ya Profil kita Kalau kita buat di sini Maka di tampilan Di sini tidak akan muncul ya Ini laman Kemudian tata latak Untuk Mengatur Desain Blok kita Ya Desainnya Nanti kita jelaskan Satu-satu Kemudian ada tema Nah ini untuk Mengganti Atau mengedit Tema Blok kita Yang akan Kita Pandu ya Untuk video ini Kemudian nanti saya telan Untuk men-setting Blok-blok kita Bisa mengganti Judul blog Kemudian bisa memasukkan Deskripsi blog Ya Kemudian untuk Mengganti Alamat blog Dan lain Sebagainya ya Jadi Kawan-kawan semua Bisa aja Coba-coba ya Satu-satu Nah untuk Mengganti Sesuai dengan Tema kita Mengganti dan Mendesain template Bawaan blogger Silahkan masuk ke Bagian Tema Ya Bagian tema Di bagian tema Ini Disini adalah Tempat untuk Mengedit Ya Ketampilan blog kita Kita coba Lihat dulu Blok kita Ini adalah Alamat Nama blognya adalah Sagota blog Dengan alamat Sagota blog .blogspot.co.id Nah ini adalah Standar Standar Tampilan Dari blogger Yang belum kita edit Ya Yang kemarin Minggu dulu Yang baru kita Buat Ya Nah Bloknya Disini Untuk mengeditnya Jadi Sangat mudah Sekali ya Disini ada Dua tampilan Ada Sesuaikan Kemudian edit HTML Ya Jadi ada dua ya Untuk mengeditnya Karena ini Masih standar Jadi kita bisa Menyesuaikan Lewat Disini ya Bisa mengeditnya Lewat Sesuaikan Atau Customize Klik Nah Nah ini Tampilan desain Temanya Ada disini Ada bagian tema Bagian tema ini Kita bisa memilih Tema-tema Standar Yang disediakan Oleh blogger Jadi kita bisa pilih Tapi biarkan saja Defaultnya Seperti ini Karena mungkin ini Tampilannya Masih standar Ya Sesuai dengan materi kita Kita hanya untuk Medeside Silahkan saja Nanti dicoba-coba Satu-satu Ya Nah disini ada tampilannya Kalau kita klik Misalnya jadilah gambar Kita klik Nah disini akan berubah ya Jadi tinggal menyesuaikan saja Yang mana yang bagus Ya Desainnya Desainnya Mau ini Atau mau ini Silahkan saja Ya Coba masing-masing Kemudian untuk sederhana ya Sederhana ini Nah judul temanya Disini ada tampilannya lagi Jadi silahkan dicoba Jadi silahkan dicoba Satu-satu Tampilan dinamis Nah dinamis Seperti ini Ya Mungkin kurang Oke Mungkin ada PT keren sekali Nah mungkin kurang Pas Oke silahkan saya coba dulu Kita coba yang Jendela gambar Dan kita pilih Pilihan kedua Oke di tema ya Untuk latar Latar belakang Latar belakang itu tampilan dari Latarnya blok kita ya Bagian belakangnya Jadi disini ada beberapa pilihan Kalau kita klik disini Ya Pas di tengah-tengah disini Maka akan banyak Bigron yang disediakan oleh blogger Ada sini Abstract Sini Bisnis Perayaan dan lain Sebagainya Silahkan saja Coba satu-satu Kalau kita klik Maka disini akan berubah Maka disini akan berubah Selain itu Kita bisa mengupload Dari Komputer kita Berarti upload gambar Ya Kalau dalam bahasa Inggrisnya Upload picture Silahkan Kalau mau di upload Klik Kemudian nanti Brows Silahkan di browsing Gambar mana Yang ingin kita jadikan Latar belakang Atau bigron Misalnya kita pilih ini Kita klik Kemudian open Maka dia akan mengupload Gambar Dan Kalau sudah selesai Kita sesuai Selesai Kalau sudah mengedit Jangan lupa disimpan Ya Terapkan ke block Kita coba Lihat dulu Kita refresh Maka tampilan disini Akan berubah Nah gitu ya Jadi Lumayan Bagus Sudah ya Lumayan bagus Intinya Untuk membuat block Harus semangat Semangat Karena mungkin Sekali dua kali Mungkin masih Agak bingung Kemudian lebar Lebar Ini untuk menata Ukuran dari Sisi-sisinya Ya Mulai dari Samping kiri Samping kanan Dan lain sebagainya Disini ada Ada min Ada plus Atau maksimal Kemudian pinggirnya Dan ini Ini bisa kita atur ya Agar lebar Biasanya untuk Standarnya Ukurannya seperti ini 960 Kemudian 310 Untuk melebari Kita tinggal klik Dan kita atur Ya Kalau sudah oke Mungkin pinggirnya lagi Nah Jadi Ini gerak Ya Ini gerak Terima kasih 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 Terima kasih